Jadi kemarin ada yang curhat ke aku, dia dapet proyek di salah satu situs freelance tapi saat proyek itu berjalan, si klien ternyata disuspen oleh situs freelancenya terus dia tanya ke aku apakah situs freelance itu aman atau malahan scam atau penipuan Nah kali ini aku mau kasih tips ke kalian yang baru terjun ke dunia freelance supaya kalian tidak terkena scam atau penipuan di situs freelance Oke gini, menjawab pertanyaan yang tadi dan juga mungkin pertanyaan yang banyak teman-teman apakah situs freelance itu aman? Aku ulangi lagi situs freelance itu kayak fiverr.com, upblock.com, freelancer.com gitu ya Jawabannya adalah situs freelance itu aman Mereka itu adalah perusahaan besar yang bener-bener perusahaan jadi kalau kalian main ke tempat mereka ada gedungnya gede dan karyawannya banyak banget dan mereka juga salah satu perusahaan teknologi yang sudah diakui di dunia So secara legal dan secara logika, ya itu aman gitu Nah terus apa yang membuat terjadi adanya scam di situs freelance? Gini, scam atau penipuan itu seringkali dilakukan oleh penjual atau seller yang ada di situs freelance tersebut Jadi bukan situs freelance-nya, melainkan penggunanya Sampai sini paham ya? Nah tipsnya buat kalian yang baru terjun ke dunia freelance Itu ada 4 klien yang harus kamu hindari Kalau anak-anak freelancer lain nyebutnya PBSI Jadi PBSI itu adalah Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan India Sebisa mungkin kalian hindari klien-klien dari negara tersebut Kenapa? Karena klien-klien dari negara PBSI ini itu terkenal resi-resi Jadi ada aja motifnya untuk supaya ya kalau misalkan dia klien itu pengennya dia dapet kerjaannya tapi gak bayar Atau misalkan dia udah hire nih freelancer, dia pengennya tuh bayar semurah mungkin tapi dapet pekerjaannya banyak Itu udah sering banget terjadi sampai anak-anak freelancer lainnya tuh hafal Ini bukannya rasis ya membeda-bedakan orang dari negaranya Tapi emang kenyataannya seperti itu Mereka tuh biasanya modusnya ada aja kayak misalkan kita udah ngerjain pekerjaan Terus dia kayak ngerasa gak seneng terus minta uangnya dikembalikan Atau biasanya dia ngancem bakal ngasih rating yang jelek Dulu aku pernah dapet kayak gitu juga Jadi waktu itu aku dapet klien dari India Dia order desain ke aku Revisinya gila udah banyak banget Dan dia kayak ngerasa gak puas dia minta terus gitu kan Terus ujung-ujungnya tuh kayak dia pengen uangnya dibalikin gitu Dia tuh kayak bikin kita freelancer tuh gak betah untuk kerja sama dia Terus dia ngarepnya tuh proyeknya dibatalin Sedangkan dia sudah dapet pekerjaannya Nah itu adalah modus yang sering digunakan So saran aku buat kalian yang baru terjun ke dunia freelance Hindari klien dari 4 negara itu ya Ini juga sering aku sampaikan ke para member aku di High Academy Pokoknya sebisa mungkin jangan berurusan sama klien-klien dari negara tersebut Walaupun sebenernya juga ada klien-klien dari negara tersebut yang baik Tapi karena mayoritasnya seperti itu Jadi ya mending hindari aja deh gitu Daripada suatu saat karir kalian yang sudah kalian bangun Sebagus mungkin di situs freelance Tiba-tiba bermasalah gara-gara klien dari negara tersebut Nah itu tadi untuk klien dari luar negeri ya Kalau untuk Indonesia sendiri Untuk menghindari skam atau penipuan Mendingan kalian minta DP-nya dulu Karena aku juga pernah Waktu itu aku dapet klien di Indonesia Pekerjaannya aku kerjain dulu Jadi waktu itu aku minta DP dulu Tapi dia bilangnya ya alasan gitu lah Sampai akhirnya aku mau ngerjain pekerjaan dulu Waktu itu sampai 3 kali revisi Aku kirim pekerjaannya Setelah itu gak tau kemana klien itu kabur Aku hubungi nomornya gak bisa Kayak menghilang gitu aja So penting untuk klien Indonesia Yang penting kalian udah di DP dulu aja Oke itu tadi ya tips untuk menghindari skam atau penipuan Di situs freelance Kalau video ini bermanfaat Tolong bantu sebarkan video ini Ke temen-temen freelancer lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Saya Ovo Bom Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax